Jadi tingkatan itu sebenarnya ancaman di ruang siber itu kan mulai identitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat kategori atau koleksifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih identitas rendah sebenarnya. Nah, rendah ya. Karena saya katakan tadi ada sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita. Saya masih bersama Imade Wirjana. Ia pakar kompetensi keamanan siber Indonesia, penyandang gelar doktor dari Bielefeld, Jerman. Ia menulis buku berjudul From Germany with IT. Dokter Made, kalau misalnya intensitasnya rendah, kenapa harus presiden kan membentuk satgas untuk perlindungan data pribadi? Kalau ini kontradiksi, intensitasnya rendah tapi membentuk tim. Jadi kalau kita dari kacamata security yang level intensitas itu kita mengacu kepada intensitas keteknisan. Tadi kan kita tadi sebutkan, oh ini intensitas teknisnya tidak tinggi. Karena yang dibicarakan tadi adalah intensitas tertinggi itu ketika penyerangan di information infrastructure. Ini yang perangkat-perangkat yang memang kritis. Itu yang ketiga lah, dia mati tidak jalan. Itu artinya kita bicara ke tingkat bahaya dari aspek teknis. Nah tapi tadi seperti yang saya ungkapkan, tingkat bahaya ini bukan hanya di aspek teknis. Ketika kita petakan menjadi aspek sosial itu menjadi besar gitu. Jadi besarnya itu di aspek sosial. Nah kenapa sampai perlu adanya tim satgas? Itu ya karena aspek sosialnya besar. Oke. Itu yang menjadi dominan. Anda lebih melihat dari aspek sosialnya ya? Betul. Tapi coba kita dengar apa yang dikatakan oleh juga pengamat keamanan siber yaitu Pratama Dahlian katanya. Korbannya itu adalah rakyat gitu. Sehingga ketika dibilang bahwa ini gak ada efeknya, ini gak ada masalah gitu. Salah besar menurut saya. Yang dibagi ilustrasi. Saya gitu kalau misalkan berhasil masuk dalam satu sistem gitu. Di situ apa namanya ada banyak data gitu. Contohnya saya mau ngerampok lah toko emas lah. Di situ ada emas, ada berlian dan lain-lain gitu. Tapi saya mau ngambil kelang perak, apa kalung perak saja. Kira-kira mungkin gak sih. Baru di situ ada emas, ada permata dan lain-lain gitu. Begitu masuk, saya gak enak kah sama yang punya toko emas, saya ambil kalung peraknya saja. Gak mungkin gitu. Itu pasti diambil semuanya gitu. Pasti dicuri semuanya gitu. Nah mungkin belum dikeluarkan satu-satu aja gitu. Tetapi data-data yang bocor kemarin, itu sudah cukup sebenarnya untuk merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat kita akan menjadi target dan calon target kejahatan yang menggunakan nomor-nomor tersebut, data-data tersebut. Jadi dokter Made gak melulu tentang narasi yang membuat publik takut, tapi sesungguhnya korban, publik juga jadi korban. Nah tadi itu publik menjadi korban itu karena aspek sosial, yaitu social engineering yang digunakan untuk melakukan hal sesuatu. Nah ketika yang tadi kerentanan sistem itu kita bicara aspek teknis. Sejauh mana sistem elektronik itu diserang. Apakah dia sampai dibobol, apakah di down sampai, kalau yang kritis itu sistem elektronik misalnya yang mengatur listrik di down. Itu kritis, itu kita bicara teknis. Nah ketika saya mendapatkan data dan saya menggunakan dan menyebabkan kerugian orang, kita kan sebetulnya berbicara di aspek pemanfaatan dan sosial dari data tersebut. Nah ini yang menurut saya sebenarnya lebih berbahaya gitu. Karena kita gak bisa kontrol gitu. Ini yang tadi di awal dokter Made mengatakan bagaimana dalam setiap transaksi, proses verifikasi, ID kita diminta. KTP kita diminta, KK kita diminta. Nah kemudian yang menyimpan identitas kita ini apa, mereka akan bikin apa kan itu gak terkontrol. Itu yang memang bahayanya dari sisi bagaimana dalam setiap proses bisnis identitas kita selalu diminta. Dan itu kepada cara pandang, jadi ketika kita bicara kebocoran data pribadi, cara pandang kita itu hanya sistem elektronik kan, data bis dibocor. Pernah gak kita mikir fotokopian itu bocor? Ya kita sering sekali loh di minta. Fotokopian ini bukan di pemilik data, siapapun yang fotokopi gitu. Nah ini justru yang istilahnya yang lebih bahaya itu adalah implikasi orang memanfaatkannya. Dia untuk menipu segala macam itu kan dia memanfaatkan data tersebut. Terima kasih telah menonton!